Intro Halo Derbrother, gimana kabarnya? Si Balmon kalian masih menegakkan keadilan? Kembali lagi bersama saya, Jangan Everything Always Fucek Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita yang masih perfucekan Fucekers dengan judul The Little Horse Yang tayang pada waktu itu di bioskop tahun 2017 Film yang saya akan bawakan masih mengusung tema drama, komedi, dan romantis Tapi sebelum dimulai, saya ingatkan bahwa konten ini masih mengandung spoiler Dan juga sebelum masuk ke alurnya, kalian tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Derr Mari kita mulai Di awal film, telah ada dua suster yang tengah membicarakan seputar acara rutinitas doa Yang mana Ginevra, ini komuknya Menanyakan kepada temannya yang bernama Fernanda Kenapa tidak menghadiri rutinitas doa pagi Kemudian, sang pastor yang sedang memimpin doa yang bernama Thomas Telah dihadiri puluhan suster-suster lainnya Setelah itu, di tempat terpisah ada seorang suster tengah menganyam kain rajutan Dia bernama Alessandra Lalu, Mbak Nanda dan Mbak Efra Sedang mencuci pakaian mereka masing-masing Sambil membicarakan Mbak Sandra Yang tadi sedang melamun Setelah itu, Sandra yang duduk terlihat bahagia Dikarenakan ayahnya datang menjenguk ke tempat asrama anaknya kini berada Sambil membicarakan perihal Calon suami yang sudah ayahnya tentukan Di tengah perjalanan, mereka bertiga kembali ke asrama Efra dan Nanda menanyakan perihal perjodohan Sandra Dengan pria pilihan ayahnya tersebut Namun, tiba-tiba seorang pria ini hendak menyapa mereka Sontak mereka bertiga emosi dikarenakan Tidak senang bila ada pria lain menyapanya Seketika pria ini habis dipukulinya Kemudian, sang pastor Thomas Segera hendak berangkat ke kota Guna menjual hasil anak menerjutan Yang diantar ke depan oleh biarawati Maria Sebelum pergi, Thomas tengah mengobrol Dengan pria tukang kebun Tadi perihal bahwa beliau ingin berhenti dari pekerjaannya Karena tak tahan dengan sikap-sikap kasar para suster Di tempat terpisah, yang jauh dari asrama Terlihat pemuda tampan bernama Mas Seto Tengah beradu pandang dengan sang ratu Sekaligus istri dari sang raja ini Mas Seto sendiri adalah seorang pelayan di kerajaan Sekaligus selingkuhan berkebunnya sang ratu Pada malam harinya, Mas Seto baru selesai berkebun Dengan sang ratu sembari mengobrol layaknya orang-orang pada umumnya Namun tiba-tiba, Mas Seto cepat-cepat melarikan diri Dikarenakan sang raja datang ke kamar tersebut Mas Seto pun lari kesetanan kembali ke kamarnya Lalu pura-pura tertidur Sang raja yang mengetahui kemana larinya dia Dengan cermat, sang raja yang mendapati jantung Mas Seto berdetak kencang Seketika memotong rambutnya untuk menandai bila besok pagi harus dihukum Mas Seto yang tidak kehilangan akal Segera mungkin memotong rambut-rambut teman pelayannya Agar esok pagi, sang raja sulit untuk menandainya Ternyata pada pagi harinya saat semua pelayan dikumpulkan Sang raja kaget bahwa semua pelayannya mempunyai tipe rambut sama Alhasil Mas Seto pun selamat dari hukuman Mas Seto yang terlihat sudah rapih dengan potongan rambutnya Masih terlihat tegang saat sang ratu mencoba menggodanya Tidak sampai di situ Saat Mas Seto di luar pun Sang ratu dengan barbarnya mengajak Mas Seto berkebun di alam terbuka Namun Mas Seto menolaknya pun Sang ratu tetap memaksa ingin merasakan indahnya berkebun di alam terbuka Sontak kelakuan mereka sudah dilihat sang raja Lalu Mas Seto lari dari kerajaan pengawalan Hingga dia berhasil lolos dan memasuki hutan Saat sudah berada di hutan Mas Seto melihat Thomas Yang tengah bersedih dikarenakan kain rajutan yang ia bawa tadi hanyut ke tepi sungai Mas Seto yang melihat itu seketika membantunya ke tepian sungai Lalu sebagian kain berhasil dia selamatkan Saat Thomas tak mampu membayar atas jasanya Mas Seto hanya meminta bahwa ia membutuhkan tempat tinggal dan sebuah pekerjaan Lalu Thomas pun bersedia mengajaknya ke asrama Saat malam tiba Mereka berdua makan dan minum bersama Yang dirasa sudah sangat terlihat akrab Lalu ada sesi di mana Mas Seto melakukan penebusan Atas dosa-dosa yang ia perbuat sebelumnya Kepada Thomas yang tidak lain sebagai pastor Pagi harinya Thomas meminta izin kepada biarawati Maria Agar Mas Seto boleh menetap tinggal di asrama Dan bekerja sebagai tukang kebun di sana Maria pun dengan senang mau mengizinkan Kemudian tak ketinggalan saat Sandra dan Nanda Melihat juga Mas Seto yang sedang melakukan pekerjaan lainnya Tiba-tiba Mas Seto melemparkan senyuman ke arah mereka Sontak Nanda Kembali emosi mau menghajarnya Namun Maria berhasil mencegahnya Dan mengatakan Bila Mas Seto orang yang tuli dan bisu Sekembalinya Mas Seto dari kerjaan rutinitasnya ke kamar Tiba-tiba Sandra datang meminta bantuan Mas Seto Agar mau memperbaiki alat anyaman kain Miliknya tersebut yang sudah patah Hingga Sandra yang telah keluar dari kamar Mas Seto Dua temannya ternyata mengetahui itu dari kejauhan Malam hari pun tiba Mas Seto dan Thomas kembali minum-minum bersama Sambil diselingi pertanyaan Apakah Mas Seto betah tinggal di sini Mas Seto pun menjawab Dia sangat betah berada di sana Kemudian saat Nanda di kamarnya Tiba-tiba ada teman lainnya datang mengajaknya Untuk mabuk bersama Dengan Sandra yang sendirian berada di kamar Mereka pun menikmati malam itu dengan mabuk-mabukan Tapi tiba-tiba Efra juga ikut datang ke sana Sempat ditolak oleh Sandra Tapi mau tidak mau Efra pun dipaksa teman-teman lainnya Agar ikut mabuk-mabukan Saat sudah mabuk berat di malam indah itu Mereka pun yang belum pernah merasakan syah dunia genggaman pria Apalagi irama-irama perpucekan Dengan suka rela Nanda dan temannya Beradu congor di depan Efra Pagi harinya Saat Mas Seto tengah melakukan pekerjaannya Sandra tiba-tiba datang memberikan kain yang ia buat Untuk mengelap tetesan-tetesan keringat Pada tubuh Mas Seto Entah sengaja menggoda atau tidak Sandra merasa kepanasan dan membuka tudungnya Kemudian karena sikonnya mendukung Mereka pun melakukan berkebun di alam terbuka Tidak sampai di situ Nanda yang tengah mencuci pakaiannya Tiba-tiba pergi meninggalkan Efra Efra yang diam-diam mengamatinya dari jauh Bahwa Nanda sedang dirias wajah Oleh temannya di tengah hutan Yang bertujuan Untuk membuat orang lain terpikat padanya Kemudian mereka berdua pun pergi ke kamar Mas Seto Mas Seto yang tengah duduk pun Sontak kaget akan kehadiran sosok dua perempuan ini Yang memaksa meminta Mas Seto Untuk diajak berkebun ria Selagi pada saat jam istirahat Makan siang Alih-alih Efra telah datang saat mereka berdua telah usai berkebun dengan Mas Seto Wajah Nanda begitu gembira Karena telah merasakan untuk pertama kalinya berkebun yang sangat ia dambakan Lalu dia pun pergi Malam harinya Thomas dan Mas Seto kembali berbincang sambil minum-minum Sembari Mas Seto mengungkapkan Bahwa harinya begitu indah Pagi harinya Asrama itu kedatangan seorang usku Lalu Mas Seto dengan berani kembali melakukan berkebun Dia mengendap-endap lewat jendela Yang ternyata ada Sandra yang sudah menyambutnya Guna ingin melakukan trik-trik berkebun lainnya Belum sempat mereka berkebun Hanya baru tipis-tipis Ternyata ada birawati tua Yang tiba-tiba masuk Sontak Mas Seto mengucapkan kata-kata yang membuat Sandra kaget dibuatnya Seketika Mas Seto pun bersembunyi dan pergi Saat Mas Seto sudah berada di kamar Sandra mengampirinya dan meminta penjelasan perihal tadi Belum sempat dijawab semua Efra datang dengan gaya kesetanan Yang ingin sekali ditanami kebunnya dengan Mas Seto Namun Mas Seto menolak ajakan Efra tersebut Tiba-tiba ada orang lain lagi datang Efra pun buru-buru sembunyi Ternyata yang datang adalah Nanda Mas Seto pun diancam Dengan pisau Tangan terikat Dan mata tertutup Kemudian dibawalah Mas Seto ke tengah hutan Sandra dan Efra Mencoba mengikutinya pula Sampai ke tengah hutan Yang ternyata terlihat Kobaran api di sana Ternyata Mas Seto sudah terikat dengan dada terbuka Untuk dijadikan tumbal bagi perkumpulan para penyihir di sana Tak disangka Nanda dan temannya yang tadi adalah seorang penyihir Saat upacara ritual berlangsung Efra tiba-tiba lari mendekati upacara itu Dengan tidak terkendali Akibat efek serbuk bunga beladona yang ia pakai tadi sore Nanda yang sudah berada pada posisi yang pas Ingin berkebun Tiba-tiba dikacaukan oleh kehadiran Efra Yang sudah tak terkendali Namun tiba-tiba temannya Nanda diserang Efra Saat Mas Seto telah diselamatkan Dia mengatakan sejujurnya Bahwa dia sedang menjadi buronan Dan mencoba untuk bersembunyi Lalu berpura-pura menjadi bisu dan tuli Agar identitasnya aman Dan tak ada yang mengetahui keberadaan Setelah itu Tiba-tiba Efra telah lebih dulu sampai di asrama Untuk memberitahukan kepada Uskup Dan penghuni asrama lainnya Efra mengatakan bahwa temannya yang bernama Nanda Adalah seorang penyihir kepada sang Uskup Namun tiba-tiba Saat ingin memberi informasi kepada biarawati Maria Yang keluar dari kamarnya bukan biarawati seorang Ternyata Thomas pun tidak ketinggalan syahdunya berkebun dengan Maria Di dalam kamar Atas kejadian tersebut Uskup Agung menerima ungkapan tobat Mulai dari Efra Sandra Nanda Maupun biarawati Maria Sedangkan pastur Thomas Diberikan sangsi dengan tidak lagi menjadi pastur di asrama tersebut Kemudian Tiba lah Mas Seto Kembali lagi ke tempat asalnya Sebagai tahanan yang akan diadili Namun di tempat asrama Tiga wanita sekawan ini Sangat-sangat amat mengkhawatirkan Mas Seto Yang tidak lama lagi akan dihukum kerajaan Atas perbuatan Mas Seto sendiri terlihat pasrah Dan tak mempunyai harapan lagi Untuk kabur dari sana Terlihat jelas Sang Raja membicarakan waktu hukumannya akan dimulai esok pagi Mas Seto Sempat memohon kepada temannya Yang juga sebagai pengawal Agar ia meminta dibebaskan secara diam-diam Namun usaha itu sia-sia Terlihat ada seekor kura-kura di sana Yang disadari oleh sang pengawal Lalu mereka mencoba untuk melihatnya Ternyata itu adalah ulah dari strategi Nandra Efra dan Sandra juga berada di sana Untuk menolong Mas Seto keluar dari dalam sel tahanan Mereka bertiga ternyata tidak bisa move on Dari teknik berkebunnya Mas Seto Yang sudah amat di atas rata-rata Atau memang Mas Setonya saja yang sedang beruntung Tamat! Kayaknya semua laki-laki bakal betal gak sih Kalau ada asrama yang model kayak gitu Bukannya fokus buat mendekatkan diri dengan Tuhan Eh malah sebaliknya Tapi ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini Setialah dengan satu pasangan Mau itu pacar atau istri Jangan kayak yang di luar sana Mengiakan, menyetujui Bahkan berhasrat mau berpoligami Apa sih tujuan sebenarnya? Cuma berkebun yang dibalu tagamah kan? Aduh, besok hilang nih Yaudah kalau dipanjangin bakal jadi konten julid Terima kasih sudah nonton video saya sampai habis ya der Salam Perfucekan Perfucekan Fucekers Terima kasih sudah nonton video saya